Sprint Race MotoGP Finale di Barcelona pada 16 November 2024 dimenangkan oleh Peko Banyaya, Ene Bastiani, dan Jorge Martin. Dengan kemenangan Peko Banyaya di Sprint Race, Banyaya mampu menahan kembali gelar juara dunia Jorge Martin di MotoGP 2024. Pertarungan gelar juara dunia MotoGP 2024 antara Banyaya dan Martin akan diperbutkan di balapan MotoGP Finale Barcelona 2024. Di akhir sisa balapan ini tentu keduanya mengerahkan segala kemampuan, strategi, dan mental. Aduh strategi dan mental diperlihatkan Banyaya dan Jorge Martin baik di Sprint Race maupun saat sesi kualifikasi. Pada saat Sprint Race, Marc Marquez yang sengaja ditempatkan Peko Banyaya di posisi ketiga saat sesi kualifikasi gagal menjalankan strategi untuk menjaga celah Jorge Martin dari Peko Banyaya. Di awal Sprint Race, Marc Marquez malah terlempar ke belakang dan bersenggolan dengan Pedro Acosta. Namun, untungnya Enia Bastian ini berhasil menjadi penyelamat bagi Banyaya dengan menggantikan posisi Marc Marquez di tempat kedua untuk membendung gap Jorge Martin. Overtake last lap Enia Bastian ini menjadi penyelamat Peko Banyaya. Selain dengan motif menyelamatkan rekan satu timnya di Ducati Lenovo, Enia Bastian ini juga melancarkan serangannya pada Jorge Martin juga karena dirinya. Ia harus berada di depan agar poin kejuaraan championship lebih dari Marc Marquez dan ia bisa merebut juara tiga MotoGP 2024. Mengenai kelas Marc Marquez dengan Pedro Acosta yang membuat Acosta harus kehilangan dashboard depan motornya mendapat tanggapan. Menurut Pedro Acosta, Marc Marquez melakukan hal yang tak perlu di Sprint Race dan membuatnya harus selesai di lap pertama. Pedro mengatakan, Marc Marquez melaju seperti tak ada orang di samping dan belakangnya. Namun, memang begitulah strategi dan gaya balap Marc Marquez. Aduh strategi juga dilakukan Peko Banyaya di sesi kualifikasi dengan membentuk Marc Marquez berada di posisi ketiga. Peko menawing Marc Marquez yang tadinya kesulitan berada di posisi ke-8 hingga akhirnya berhasil meraih posisi ketiga. Hal ini pun diakui oleh Banyaya. Banyaya mengakui dirinya mencoba membentuk seseorang yaitu Marc Marquez di sesi kualifikasi. Menurut Banyaya, ia butuh menaruh beberapa pembalap di antara dirinya dan juga Jorge Martin. Dan rencana Peko Banyaya ini berhasil dengan membuat Marc Marquez di posisi ketiga, Alex Espargaro yang membantu Jorge Martin di posisi ke-2, sementara Jorge Martin berada di posisi ke-4. Marc Marquez pun mengakui bahwa posisi ketiga adalah bantuan dari Peko dengan memanfaatkan slipstreamnya. Namun, tidaknya dengan begitu ada keuntungan dari dirinya. Marc Marquez dibantu Peko untuk merebut titel ketiga juara MotoGP 2024. Sedangkan Marc Marquez tentunya harus membantu Peko Banyaya di balapan final. Setidaknya membayang-bayangi Jorge Martin untuk tidak bisa melesat ke depan. Jorge Martin bakal dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2024, sedangnya dia finish di posisi ke-9 atau lebih. Dan Peko Banyaya bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024 jika ia menang di posisi pertama, sementara Martin di posisi ke-10 atau di bawahnya. Nampak sulit bagi Peko Banyaya, karena itu dia pun mengatakan sudah nothing to lose pada balapan minggu ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Komentar di bawah ya. Sampai jumpa di bawah ya.